Kini Indonesia Jokowi resmikan terminal bandara baru Depati Amir Provinsi Bangka kini telah memiliki tambahan terminal baru untuk Bandara Depati Amir Bangka Tengah Dengan penambahan terminal tersebut diharapkan bandara mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ke depannya Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana datang mengunjungi Provinsi Bangka Blitung untuk meresmikan terminal baru Bandara Depati Amir Seperti dilansir dari situs jpnn.com Presiden Jokowi mengatakan pengembangan Bandara Depati Amir akan berjalan hingga tahun depan karena saat ini kapasitas terminal baru hanya untuk 1,5 juta penumpang per tahun Adapun jumlah penumpang melalui Depati Amir saat ini sudah mencapai 2 juta orang per tahun Jokowi menargetkan pengembangan sayap penan tersebut bisa selesai 2020 mendatang untuk itu Jokowi telah memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar segera melanjutkan pembangunan terminal penumpang di sayap kiri Bandara Depati Amir di Provinsi Bangka Blitung ini kalau kita lihat sudah sangat tersebut tetapi sekarang kapasitasnya 1,5 juta tetapi penumpangnya sudah lebih dari 2 juta Nama Depati Amir dipakai untuk sebutan Bandara Berkode PGK itu sejak 25 Agustus 1999 Kini Indonesia maju